Seorang ibu rumah tangga di kota Kendari, meridih CLKS usia 34 tahun, ditangkap tip opsional Satuan Reserse Narkoba Poresta Kendari, karena diduga menjadi kurir sekaligus pengedar sabu. Tersangka ditangkap di rumahnya di perumahan BTN Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga pada Jumat 16 September 2022, sekitar jam setengah 10 malam. Dari penangkapan itu, polisi menemukan barang bukti sabu yang disimpan dalam termos minuman, sebanyak 47 paket sabu siap edar dengan berat total 29,20 gram. Selain itu, disita barang bukti lain seperti ratusan plastik bening kosong, pipet, serta timbangan digital dan ponsel. Tersangka kemudian dibawa di Mahporesta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kaset Reserse Narkoba Poresta Kendari, AKP HAMK mengatakan, tersangka ditangkap berdasarkan pengembangan dari tersangka yang sebelumnya sudah ditangkap. Ada pun modus tersangka dalam mengindarkan barang haram itu karena terdesak kebutuhan ekonomi, karena sang suami dipenjara dalam kasus yang sama, yakni narkoba dan dirinya harus menghidupi anaknya yang berjumlah 5 orang, dan satu di antaranya masih balita. Ada pun kronologis kejadian bahwa pada saat itu awalnya kami mengamankan seseorang berinisial AD, lalu kemudian dari seseorang berinisial AD ini menyampaikan kepada tim kami bahwa ada seorang perempuan berinisial KS yang sementara menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika yang diduga jadi sabuk. Lalu kemudian dengan informasi tersebut, tim Satres Narkoba Poresta Kendari mendatangi tempat tinggal sodari KS bertempat di salah satu BTN di wilayah Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Kemudian pada saat itu dilakukanlah tangkap tangan kepada sodari KS. Gunam pertanggung jawabkan perbuatan ini kini tersangka harus mendekam dalam selatanan malporesta kendari dan terajam hukuman penjara, minimal 5 tahun berdasarkan undang-undang tentang narkotika.